Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Kayisa Teman-teman, jika kalian melakukan perjalanan dari Terminal Bawen menuju ke arah Semarang Tidak jauh dari arah Terminal Bawen itu, kalian bisa menemukan obyek wisata Hortimart Agro Center Bagi kalian yang punya hobi bertanam, baik tanaman buah dan sayur, obyek wisata ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi Nah teman-teman, simak video ini sampai akhir ya Terima kasih telah menonton Lokasi Hortimart Agro Center berada di pinggir jalan besar sehingga mudah diakses Area ekowisata ini berada di jalan Gatot Subroto, nomor 55 Gembol, Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Obyek wisata ini awalnya adalah kebun buah milik pribadi yang dikelola oleh Budi Darmawan pada tahun 1970 loh teman-teman Namun, seiring perkembangan, lahan yang ditanami buah dan sayur seluas 25 hektare ini Berkembang menjadi obyek wisata bertema pertanian Di obyek wisata ini, kalian bisa menyaksikan beraneka tanaman buah dengan berbagai varian dan jenisnya Koleksi tanaman buah langka dan unik juga bisa ditemukan disini Hanya dengan harga tiket relatif murah, yakni 25.000 rupiah Teman-teman sudah bisa tur mengelilingi lahan seluas sekitar 25 hektare ini Asik kan? Dengan membayar 25.000 itu, kita nanti akan diberi bonus memilih salah satu bibit tanaman untuk dibawa pulang loh Pilihan tanamannya adalah terong, basil, dan seledri Nah, disini aku pilih tanaman basil Karena aku belum punya koleksi tanaman ini Manfaatnya tanaman basil ini ternyata juga sangat banyak Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan menaiki kendaraan agrotur untuk perjalanan keliling ya Selama kita berkeliling, kita akan ditemani driver dan seorang pemandu wisata Nah, ikuti perjalanan berkeliling di kebun Hortimat yuk Narasinya kita serahkan saja pada kakak pemandu tur Mengucapkan selamat datang di Hortimat Agro Center Bawin Kami dari Divisi AgroTur akan menemani perjalanan bapak untuk berkeliling kebun keluar kurang lebih 20 hektare Kita mulai dari sini sebelah kanan pak Ini merupakan kebun dari tanaman koleksi Untuk tanaman tanaman jenis langka pak Untuk coklatnya dapat bisa lihat di sebelah kanan kita Ini ada pohon jambu air cerilin Kemudian ada pohon pala Ada pohon mangga parkit, mangga eruin Nah, kemudian ini yang sudah mulai berbuah Namanya pohon nangkadaka, kesilengan dari nangka dan juga cempedak Jadi luarnya itu nangka tapi dalamnya cempedak Nah, kemudian dilanjutkan dengan tiga pohon durian besar Ini ada durian benoasi, durian anaman, dan juga durian lima Ketiga durian ini merupakan durian asli Indonesia Nah, kemudian di sebelah kanan kita Ini merupakan kebun dari kutus sumber yang berasal dari kutus Kemudian untuk yang di sebelah kiri kita Ini merupakan kebun dari nangka madu Nangka madu ini memiliki karakteristik warna tegung yang lebih kuning dan rasanya yang lebih minyak Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan kita Ini merupakan kebun dari jeruk bali Di sini kami menanam dua jenis jeruk bali Ada jeruk bali madu dan juga jeruk bali putih Untuk jeruk bali madu ini warna dagingnya merah dan rasanya manis Sedangkan untuk jeruk bali putih ini warna dagingnya putih Dan rasanya cenderung kemasa, pahit, dan juga geding Jadi lebih cocok dibuat rujakan daripada di karakteristik langsung Pesanan apa kita, Pak? Itu merupakan kebun dari jeruk siam madu yang berasal dari Malaysia Nah, untuk sekedar informasi Perkebunan agresenta ini merupakan perkebunan milik pribadi Yaitu di belakang ini terdiri darmawan Yang 10 persennya merupakan tanaman dua buahan Dan 10 persennya merupakan sayuran organik Nah, untuk yang di sebelah kanan kiri kita ini Merupakan kebun dari jeruk bali yang berasal dari Malaysia Namun sayang sekali, untuk panen durian ini terjadi pada akhir tahun awal tahun, Pak Jadi sekitar bulan September hingga bulan Februari kemarin Jadi kalau untuk sekarang belum panennya durian, Pak Kalau pas panen bisa ikut-ikut-ikut ini, Mbak, berarti? Siapa, Pak, tidak ikut-ikut, dan juga bisa dimakan langsung Atau mau dibungkus, itu juga bisa, Pak Biasanya kalau pembayang? Selanjutnya di sebelah kiri kita Ini merupakan kebun dari durian menindu Atau umbelan Indonesia Di sini ada kurang lebih 130 jenis durian Untuk contohnya, ini ada durian Nagorojo Durian Napulo, Durian Sadewo Durian Pasopati, Yogi Pati, Ponconoko, Wisnu, Pismo Durian Ajimo, Durian Gemblum, dan masih banyak jenis durian lainnya Nah, di sini kami menggunakan nama-nama pewayangan Untuk membedakan karakteristik rasa, warna, tekstur, dan tentu juga harganya Nah, kemudian Bapak bisa lihat di sebelah kiri kita Ini ada tiga pohon durian besar Namanya durian lay yang berasal dari Kalimantan Durian ini dikategorikan sebagai durian yang sehat karena rendah kolesterol Tetapi rasanya tidak begitu manis dan sedikit hambar Nah, kalau untuk yang di sebelah kiri kita Ini merupakan kebun dari Serikaya Merah Jadi warna kulitnya ini merah Tetapi jadinya tetap berwarna putih Nah, selain Serikaya Merah Kita juga punya kebun dari Serikaya Grand Anoma Yang berasal dari Australia Atau yang biasa dikenal dengan sebutan Serikaya Jumbo Karena berat untuk satu buahnya bisa mencapai 1 kg Kebun dari Aneka Mangga Di sini ada kurang lebih 240 pohon mangga dengan 12 varietas Ada mangga mana lagi, mangga harum manis, mangga madu anggur, mangga parkit, mangga irwin, mangga cokanan, dan masih banyak jenis mangga lainnya Nah, di sini kami mengalukan satu sistem ini Yang mengapakan dengan sistem pruning Jadi, pohon ini tetap pendek-pendek Untuk mempermudah proses perawatan dan juga pemanenan Ini merupakan durian yang mendapat julukan durian terenak nomor 1 di dunia Yaitu durian musangking yang berasal dari Malaysia Malaysia ya? Ya, betul sekali pak Durian musangking ini memiliki karakteristik rasa pahit dan mahirnya yang terimbang Teksturnya yang lembut, gijinya yang lebih kupik, dan juga daging buahnya yang tebal Nah, untuk melakukan pembelian di Hortimar sendiri Di sini harus inden dulu pak atau pesan dulu Tidak tanggung-tanggung setahun dua tahun lamanya dengan harga Rp250.000 per kilogram Kalau bibit bisa diperoleh ya pak ya? Kalau bibit bisa pak? Okulasi atau? Ya, sebalik okulasi pak Ok, selanjutnya kita memasuki kebun dari Aneka Lengkeng Di sini ada kurang lebih 300 pohon kelengkeng dengan lima jenis Nah, coba bisa lihat di sebelah jenis kita Selanjutnya sudah ada lima jenis Yang ditungguh dengan karung berwarna umum Untuk mengejai dimakannya oleh kelawa Nah, di sini ada kelengkeng timuong, petlong, hitlong, becu, dan juga ada lima jenis kita Ini kami tidak mengenal kelengkeng pak C Setiap bulannya kami bisa panen Karena kami melakukan satu program yang dinamakan dengan program pemustera Jadi nanti apabila sudah selesai masa panen Pokoknya ini akan kita pangkas ranting-ranting di atasnya Lalu diberi buku untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru pak Oke, selanjutnya di sebelah kanan kita Ini ada denau buatan atau yang biasa kita sebut dengan umbung Jadi luas kurang lebih 20 hektare Di sini kami memiliki 3 umbung dengan membran untuk mencegah terjadinya kebocoran Kemudian di depan kita, kita sudah disambut oleh kebun kelapa panden wangi yang berasal dari Thailand Kelapa ini dijuluki sebagai kelapa yang awet mudah Karena apabila buahnya masih menempel pada batangnya Kelapa ini akan mudah terus pak, diken terus Jadi tidak bisa dibuat santan Nah, kenapa namanya panden wangi? Karena apabila dibuka, harum airnya ini seperti aroma panden yang wangi Nah, kemudian untuk yang di sebelah kiri kita Ini merupakan kebun dari sayuran organik Di sini ada berbagai macam sayuran Ada sayuran kawi, kangkung, bayang, kelada, sioma Dan masih banyak lagi sayuran lainnya Nah, kalau untuk yang di sebelah kanan kita Ini merupakan tempat pembibitan tanaman Atau yang biasa kita sebut dengan nursery Nanti apabila tanaman ini sudah siap Akan kami pindahkan ke atas untuk diperjual belikan Di sebelah kanan kita, ini merupakan kebun dari aneka alpukat Kemudian untuk yang di atasnya, ini merupakan kebun dari kelapa kopior Namun untuk kebun alpukat dan juga kelapa kopior ini Ini masih, di sini baru saja kami coba tanam Pak Jadi usiannya masih muda, ya itu sekitar 2 tahun Dan untuk panennya itu kurang lebih 3 tahun ke depan Baru bisa dipanen Nah, kemudian Bapak bisa lihat di sebelah kiri kita Ini yang pohonnya tinggi-tinggi Itu merupakan pohon peti, Pak Lepasnya kita makan peti, Pak Wah, suka banget itu Suka banget ya, Pak Kemudian untuk yang di sebelahnya Ini yang pohonnya pendek-pendek Yang berwarna hijau pekat Ini merupakan barisan kewarnaan kita Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan kita Ini blok dari durian nonton Yang berasal dari Thailand Kemudian di sebelah kiri kita Ini merupakan kebun dari jeruk siamadu Nah, untuk karakteristik rasanya Jeruk siamadu ini memiliki rasa manis dan begarnya yang pas Dan juga pandungan airnya yang banyak Nah, untuk warna putih pada pohonnya ini Itu merupakan kabur gambing, Pak Kita beri kabur gambing untuk mencegah dimakannya oleh hemat Oke, kemudian di sebelah kiri kita Ini merupakan kebun dari Serikaya Atemoya Yang berasal dari Australia Serikaya ini memiliki karakteristik Ada duri tumpul di bagian kulitnya Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan kiri kita Ini merupakan kebun dari sirsak madu Atau yang biasa kita sebut dengan sirsak ratu Karena berasal dari pelaburan ratu Jawa Barat Nah, sirsak madu ini memiliki karakteristik Rasanya yang sangat manis Tetapi kandungan airnya sedikit Jadi lebih cocok dikansung-dilangsung Daripada dibuat jus Nah, kemudian di sebelah kanan kiri kita Ini merupakan kebun dari aneka jeruk Ini kandungan menanam berbagai macam jenis jeruk Ada jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk keprok, jeruk purut Nah, Bapak bisa lihat di sebelah kiri kita Ini yang jeruknya lonjong-lonjong yang panjang Itu namanya jeruk lemon sepospa Yang biasanya dibuat minuman Nah, kemudian untuk yang di sebelah kiri kita Ini merupakan kebun dari jeruk siang sumowono Yang berasal dari sumowono Badungan, Kabupaten Sumara Nah, tidak terasa perjalanan kita sudah hampir selesai Apabila Bapak berminat membeli bibit tanaman buah Dan juga sayuran Bisa mengunjungi agru saplai kita di sebelah kanan depan Atau kalau Bapak mau berkonsultasi mengenai tanaman Dan juga pupuk-pupuk yang tadi Bapak tanyakan Bisa ditanyakan di agru saplai kita di sebelah kanan ini Kemudian apabila Bapak berminat masuk di menu vegetarian Dan juga membeli buah, sayur, dan oleh-oleh Kita mengunjungi agro-restro dan agro-restro kami di sebelah kanan depan Bagi kalian pecinta tanaman Teman-teman juga bisa membeli bibit tanaman buah dan sayur di agro suple Disini teman-teman juga bisa membeli beraneka jenis bunga Atau tanaman hies juga loh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Teman-teman juga bisa mencicipi makanan sehat di agro-restro Harganya relatif terjangkau teman-teman Harga yang wajar untuk makanan di tempat tujuan wisata Nah teman-teman, ini pesan dua menu nih Yaitu subtomiam jamur dan wedang ronde Ayo kita nikmati teman-teman, selamat makan! Di Hortimat teman-teman juga bisa membeli buah-buahan dan sayur berkualitas hasil panen dari kebun ini Terima kasih sudah menonton! Nah teman-teman, menarik sekali obyek wisata ini bukan? Ayo kunjungi obyek wisata ini Demikian dulu videoku kali ini teman-teman Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!